Jadi aku bakalan buat tutorial video kayak gini, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe Oke langsung aja kita ke tutorialnya, pertama kalian bisa buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru, masukin fotonya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak, masukin soundnya, pilih impor suara saja Akhirannya jangan lupa dihapus ya Durasi foto yang pertama 8.3 detik Kalau udah kalian bisa salin foto pertama ini Setelah itu kalian bisa klik transisinya Pilih overlay, pilih penghapusan gradient Durasinya 1 detik Pilih checklist Nah untuk durasi foto yang kedua sampai akhir soundnya ya Oke kalau udah kalian bisa klik foto kedua, pilih gaya Nah nanti ada fitur baru kayak gini Kalau belum ada kalian update dulu aplikasi CapCutnya ya Oke disini kalian tinggal pilih aja mau pake yang mana Ini semuanya bisa ya teman-teman Kalian tinggal pilih aja Disini aku pake yang ini ya Kalau udah pilih checklist Oke sekarang kalian bisa klik foto yang pertama Terus pilih animasi Pilih masuk Pilih perbesar Durasinya 1,5 detik Pilih checklist Nah sekarang kita ke awalan lagi Terus kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih percikan Pilih bingkai elektrik Pilih checklist Durasinya sampai akhir Pilih sesuaikan Horizontalnya 10 Kecepatannya 0 Ukurannya 100 Intensitasnya 0 Pilih checklist Sekarang klik foto pertama Perbesar fotonya Sampai warna hitam di pinggirnya Nggak keliatan Klik foto kedua Perbesar juga fotonya ya Oke sekarang kalian bisa ke awalan lagi Pilih efek video Pilih dasar Pilih vinyet Pilih checklist Durasinya sampai akhir ya Nah sekarang kita ke awalan lagi Terus kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin mentahannya Pilih tambah Geser fiturnya Pilih kunci kroma Nanti kan ada yang bulatnya ya Kalian arahin ke warna hijaunya Intensitasnya 40 Bayangannya 100 Pilih checklist Pokoknya sampai kayak gini Terus mentahannya ke bawahin ya Oke yang terakhir Klik foto kedua Pilih animasi Pilih keluar Pilih pudar hitam Durasinya 1 detik Pilih checklist Nah ini videonya udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi Karena disini copyright ya Oke segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax